Kalau seorang aktor tuh punya ritual khusus buat latihan tiap hari kah atau gimana sih? Saya sih gak pernah ada ritual khusus. Kalau latihan, exercise gitu misalnya pernafasan, artikulasi dan lain-lain itu biasanya ada. Itu bisa dilakukan di mana aja sebenarnya. Pada saat lagi syuting, pada saat persiapan, reading, pada saat di rumah. Biasanya saya juga practice itu justru pas di lokasi. Misalnya ada scene yang mungkin dialognya agak panjang-panjang nih. Jadi jangan sampai nanti artikulasinya berantakan. Ada latihan khususnya buat apa ya, seperti kalau penyanyi itu mungkin voculation gitu kali ya. Masih nama istilah gitu, ada lah. Dan untuk seorang resident hadian apakah masih dilakukan rutin atau kayak lama-lama terbiasa jadi skip-skip gitu atau gimana? Kalau yang rutin setiap hari sih enggak ya. Tapi mungkin dalam waktu satu bulan, per minggu saya bisa tiga kali kali ya. Beter masuk, masih sering buat di... Masih sering lah hitungannya. Tapi kalau yang betul-betul ngelatihan terus setiap hari itu bisa setiap hari. Oh oke. Bisa setiap hari. Apalagi mungkin mereka yang sudah terbiasa di panggung ya teater. Wah itu pasti bisa hari-hari sih. Iya Stefan. Kalau aku nontonin dari film-filmnya, itu kan apa ya, salah satu keahlian utama di resident itu impersonate orang kan. Kayaknya itu jago banget. Itu tuh gimana latihan atau mungkin ada panutannya ngikutin siapa atau gimana? Sebenarnya saya enggak merasa bahwa itu adalah sebuah proses atau sebuah keahlian ya. Karena saya enggak menyebut itu adalah sebuah... It's not impersonating sebenarnya. Oke. You embodied another character, another dimension towards yourself as an actor gitu. Jadi sebenarnya ketika saya memerankan misalnya Pak Habibie gitu ya, saya enggak berusaha meniru Pak Habibie. Yang saya selami adalah cara berpikirnya. Tentu pencapaian-pencapaian fisiologis menjadi hal yang juga penting ya. Itu misalnya saya memperhatikan nada suaranya seperti apa ya gitu. Gerak-geriknya. Kalau impersonating tuh rata-rata lebih kayak... Ya meniru, menyamakan rambut, apa segala macam. Pokoknya ditiru misalnya saya impersonating Donald Trump misalnya gitu. Oke. Ya mungkin untuk kebutuhan sesuatu yang lucu-lucuan aja sih enggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau Pak Habibie saya enggak bisa bilang itu adalah sebuah... Impersonating. Impersonating. It's so much than that gitu ya. I think it's way more than that. Oke dan selama proses untuk mendalami karakternya itu dan akhirnya memerankan berkali-kali juga. Dampak apa sih yang dirasain sebenarnya? Kehidupan sehari-hari ya maksudnya? Ke kehidupan sehari-hari ya? Sebenarnya lewat film, lewat seni peran. Paling banyak yang saya pelajari adalah saya banyak belajar tentang kehidupan. Oke, justru tentang kehidupannya. Saya belajar tentang kehidupan. Saya belajar tentang mengkontrol diri saya. Saya belajar mengenai mengendalikan tubuh dan pikiran saya. Saya belajar banyak tentang empati. Saya belajar banyak tentang simpati gitu ya. Jadi saya rasa seni peran dan film khususnya itu mengajarkan saya banyak tentang kehidupan. Jadi bukan cuma sekedar pekerjaan? Bukan sekedar pekerjaan, bukan sekedar... Banyak mengajarkan saya untuk how to respect others gitu. Itu buat saya film tuh karena kita biasa bekerja dengan banyak orang. Banyak orang kali ya. Jadi gak ada tuh aktor itu hebat sendiri tuh gak ada. Oke. Dia bisa bagus karena dia mungkin didukung juga oleh banyak aspek gitu. Kameramennya handal. Editornya handal. Psalmnya handal. Kemudian sutradaranya pasti handal gitu. Jadi ada banyak sekali elemen-elemen yang kemudian mendukung seorang aktor untuk dia bisa tampil maksimal di sebuah film. Itu gak tidak murni hanya karena oh ya karena gue jago pasti gue bagus dimanapun gitu. Enggak. Pasti banyak sekali skenario yang bagus juga itu mendukung aktornya bisa perform. Karena dia punya medium eksplorasi yang luas dari skenario yang dia baca. Bagus gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.